Hai ya welcome back to movie free ngomong-ngomong Erick dan gila kita sudah bahas film Paddington ya 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 sekarang kita akan bahas jadi kita 360 derajat berbeza kali ini filmnya nonton yang saw enggak saw saw tuh saya berapa nih nama tujuh tujuh apa lapan tuh lapan deh tujuh wapannya yang ke-8 ya ini ke-8 ini makan dulu thank you gue nonton saw mungkin hanya yang kedua apa tuh yang ketiga kayak habis itu kayak ya udah lu tuh buat film tuh emang harus mati gini Mungkin maksudnya gue nonton inget banget adalah awal dari film soal itu gua lupa angsaw ini tahu keberapa gua lupa awalnya gini ada dua orang dua orang mereka kalau mau lolos pokoknya mereka tuh diiket gitu kan barangnya ditidurin tapi palanya itu tuh kayak di maksudnya ada alat di linkernya gitu terus kalau mereka nggak ngelakuin sesuatu akan ada baut yang muter terus ya oke kalau mereka kalah itu nusuk ke otak gitu menyakitkan mereka jadi mereka harus usaha sebisa mungkin usahanya untuk lolos adalah mereka harus potong bagian badan apapun tapi harus yang paling berat maksudnya kan berdua nih berat-beratan akhirnya yang pertama adalah yang memotong jempolnya ditimbang oh dia menang makanya bautnya yang temennya maju lagi panik kan dia dipotong tangannya segini menang yang temennya bautnya masuk lagi terus akhirnya yang menang yang memotong tangannya semuanya dong ya ampun untung nggak paha ya sebenernya kalau mau cepet paha jadi kayak temennya udah potong macem-macem dia paha aja satu aku nggak pinjem paha aku gua tuh tanya lagi ngomong serem-serem kok lu bisa ketawa gitu ya kamu trik deh kayak ya movie trik dan gua setelah nonton itu gua akhirnya nggak udahlah nih film tuh untuk orang-orang yang suka disturbing aja lah kayak pusing gitu tau nggak nginget-nginget aja pusing tapi untuk beberapa orang film itu malah kayak apa ya menantang 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 jadi kayak kerasa soalnya akhirnya ada lagi muncul mungkin setelah dua tahun tiga tahun akhirnya muncul saw kedelapan nih yang dinamakan jigsaw ya Ayo sih belum menonton Ayo tapi ceritanya tuh ternyata kalau kalau sudah nonton yang saw keterakhir katanya tuh si jigsaw udah mati kan ternyata yang kedelapannya masih itu masa sih seperti apa kisahnya langsung ini dia trailernya jigsaw jik 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 Tragis banget sih Tragis loh jadi ini film disuturde oleh The Spirit Brothers diproduce oleh Greg Hoffman Oren Hollis dan Mark Burke penulisnya ada penulisnya ada siapa nih penulisnya ada nih turun lagi mungkin turun lagi turun lagi ahem penulisnya ada Josh Tolberg dan Peter Goldfinger pemain ada Matt posmore Callum Kate Raine Clay Clay Bennett Hannah Emily Anderson betul cinematographernya si Ben Note jadi film jigsaw ini mencengah tentang kayak ada matematik yang kembali ditemukan di sekitar kota dengan masing-masing tubuh mengalami kematian yang unik bukan unik kayaknya ya hehehe dengan kematian yang sangat sadis atau luka bekas penyiksaan sadis seiring penyelidikan berlanjut bukti bukti tertuju kepada suatu orang yang sesuai dengan apa yang paling dilakukannya di masa lalu yaitu si John Kramer gue pada denger tuh kayaknya tapi nih akan tetapi gimana nih bisa terjadi pria yang dikenal sebagai jigsaw ini telah meninggal selama bertahun-tahun yang lalu di film sebelumnya jadi kayak film saw 7 tuh kayak dibilang sudah meninggal meninggal ternyata ada lagi dan masih ngebunuh-bunuh orang dengan catra yang sadis maksudnya gini sih gua tahu dibalik pembunuhan sadis tuh katanya catra tuh bagus maksudnya yang orang-orang yang korupsi dia siksa-siksa itu tuh orang-orang yang jahat-jahat orang yang emang harus di nggak ada emang harus dilakukan kayak gitu tapi rada-rada ya kalau misalkan nggak kebayang kalau misalkan ibu-ibu yang nonton semuanya kayak tipe-tipe mamaku rame studionya kan ah oh iya iya cuma gitu itu ya jigsaw guys ya mungkin kalian yang suka adalah yang tinggi yang suka ada darahan yang suka penyiksaan yang suka dengan dengan hal-hal seperti itu pasti suka nonton jigsaw dan buat kalian juga yang lagi cari inspirasi buat membalas kejahatan ke orang-orang jangan dong jangan dong Oh salah-salah kita nggak boleh membahas kejahatan dengan kejahatan nggak boleh nggak boleh nggak boleh kalau kata Batman ada satu hal yang gua ini gue dibahas Batman ya satu hal yang gue agak apresiat dengan Batman Batman tuh film-film awalnya dia tuh nggak pernah bunuh orang loh maksudnya dia cuma nangkap doang dan dia kasih-kasih ke polisi gitu kan kalau kayak Superman lain eh kayak Superman kayak hero lain kan dia kan bunuh kan iya betul karena Batman tuh punya prinsip gini kalau orang ngebunuh kan orang jahat terus kalau lu ngebunuh dia lu juga jahat dong gitu deh prinsip makanya maksudnya dia nangkap doang makanya nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan sangat berkebalikan dengan prinsip film ini karena dia membalasnya dengan cara yang lebih tragis lebih tragis bener sih bener-bener dan kita punya dan menurut gue eh apa namanya film jigsaw tuh maksudnya dari saw satu sampai ke-8 ini cara-cara pembunuh tuh kan beda-beda kan gua selalu sih yang dengan buat oke orang nih enak kalau 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 gini ini atau gini-alatnya itu pasti mikir juga kan ini itu banyak banget pasti Iya dan dia kenapa bisa ada pemikiran itu apa orangnya juga ayo kita punya fakta-fakta nih buat kalian tentang film jigsaw pertama apa nih so eh film ini tuh karya James Wan dan Lake One Hel nah awalnya sesi terakhir seri terakhir ini berarti namun terjadi pergantian judul di film ini menjadi jigsaw tersebut ya dari nama samaran tokoh jahat saw yang bernama asli John Kramer Oh samaran jigsaw jadi jigsaw John Kramer disama jadi jigsaw ahem jigsaw adalah salah satunya seri di film saw yang diarahkan oleh dua sutradara yaitu Michael Spirik dan Peter Spirik Hai nah film ini nih film ini apa menandakan pertama kalinya parka film ini dari seri jigsaw dirilis jigsaw dengan jidaw waktu lebih dari setahun ini maksudnya dari satu dari satu kedua itu kan tahun doang-sahun doang-sahun doang akhirnya dari satu ke-sahun lapan tuh kayaknya dua tahun tiga tahun baru ada lagi jigsaw gitu loh lokasi syuting film ini adalah di Toronto dan dimulai pada 26 tahun 2016 dan nih film pertama dari seri jigsaw ini tidak memiliki angka di judulnya di bisa kan satu-sahun satu-sahun dua atau tiga ini jigsaw gitu setting terminal 10 tahun setelah film saw tiga tuh menurut gue kok mau nonton jigsaw Oke harus ada tahu sedikit dari salah satu sampai tujuh biar ada ininya ya biar enggak pertama dari seri yang tidak memunculkan footage dari film saw sebelumnya itu dari beberapa fakta dari film jigsaw recommended banget buat kalian nonton Iya buat bener-bener ya oke kita balik lagi ke film agak lucu film animasi tapi masih coming soon masih kami kita akan bahas selamat menonton kita seperti apa maka jangan kemauan tetap di movie free 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 free